Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Selamat datang di belajar bentar. Jika kalian membuka Knox Player, di sini terdapat pemberitahuan mengenai Performance Optimization. Pada Knox Player, terdeteksi bahwa kalian tidak mengaktifkan VT. VT adalah Virtualization Technology. Freeze atau disebut dengan Hang. Mungkin saja terjadi. Tentunya kalian juga bisa melihat di sini, VT tidak aktif. Jika kalian mengklik tombol Enable VT, untuk meningkatkan performa 10 kali lipat, kita klik, kalian akan melihat cara bagaimana mengaktifkan VT. Tentunya kalian bisa mengikuti cara di sini, atau kalian bisa mengklik View Health. untuk melihat keterangan lebih banyak mengenai cara mengaktifkan VT. Seperti bagaimana cara melihat apakah VT sudah aktif atau belum. dan sampai cara mengaktifkan VT pada BIOS. Kalian bisa mengikutinya. hanya saja dikarenakan berbagai macam model merek notebook ataupun motherboard untuk PC ataupun laptop, tempat di mana kalian bisa mengaktifkan VT akan berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi, pada sesi berikutnya, kita akan melihat cara mengaktifkan VT dan saya harap kalian bisa menemukan dan mengaktifkannya sendiri. Jika kalian pergi ke setting dan pergi ke performance setting, di sini terdapat keterangan aktifkan VT untuk menggunakan lebih dari satu CPU. Di sini, pada bagian performance setting, seperti yang kalian lihat, jika kalian mengkliknya, terdapat tiga pilihan settingan Nox Player. Pada ketiga settingan ini, ketiganya memiliki satu core CPU, walaupun memorinya lebih besar. Itu karena VT pada BIOS kalian belum diaktifkan. Sekarang, di manakah kalian bisa melihat jumlah core pada CPU kalian? Jika kalian menggunakan Windows 10, kalian buka Task Manager. Pada bagian performance, di sini, CPU. Di sini terdapat tulisan core CPU kalian. Jika kalian memiliki dua core, pilih dua core. Sekarang, kita close Nox Player untuk masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sekarang, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sebelumnya, saya ingatkan, karena perbedaan merek tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama, kalian bisa mencari di pengaturan CPU Advanced pada BIOS. Yang pertama, cara kalian masuk ke BIOS itu ada dua, yaitu legacy dan UFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara legacy dan UFI? Untuk lebih cepatnya, ketika kalian masuk ke visi, ketika kalian menyalakan komputer atau PC, di sini, di sini, seperti pada gambar, kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Setiap merek, cara masuk ke BIOS bisa berbeda-beda. Di sini kalian bisa melihat merek dari komputer atau laptop kalian. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer, kalian lihat seperti ini. Tombol apa yang harus kalian tekan. Ingat, harus cepat. Jika tidak, kalian harus mengulangnya kembali. Di sini ada tombol delete. Dan di sini ada tombol delete. Ketika kalian sudah menekan tombol delete, maka kalian akan masuk ke BIOS setting. Hanya seperti itu saja jika kalian menggunakan BIOS legacy. Dan yang kedua adalah cara masuk ke BIOS dengan menggunakan UFI. Tentunya, berbeda dengan BIOS legacy, BIOS UFI, ketika kalian menyalakan komputer, di sini terdapat tulisan tombol apa yang harus kalian masukkan ke BIOS, kalian tidak akan bisa masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata light, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan. Jadi, jika kalian sudah masuk ke Windows, kalian harus masuk ke Advanced Startup. Di mana pada bagian Advanced Startup ini, kalian akan menemukan cara untuk masuk ke BIOS UFI. Setelah itu, kalian baru bisa masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang kita lihat di sini. Sekarang, jika kalian menggunakan Windows 10, pada Start Menu, kalian ketikkan UFI, Enter. Kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart No. Maka kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya ada cara lain yang lebih mudah. Pada Start Menu, kalian pergi ke bagian Power, dan kalian pilih Restart. Di sini, sebelum kalian mengklik Restart, kalian tekan tombol Shift plus klik kiri. Maka kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Sekarang, kita akan masuk ke sesi menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Option. Setelah itu, kalian pilih Wi-Fi, Filmware, Setting. Setelah itu, kalian akan disuruh untuk Restart komputer untuk mengganti firmware Wi-Fi. Tentunya berbeda dengan menggunakan BIOS Legacy. Jika kalian menggunakan Wi-Fi, tanpa perlu mengklik tombol apapun untuk masuk ke BIOS, kalian secara otomatis akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan settingan Wi-Fi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan Virtualization Technology di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke dalam BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Yang pertama, untuk CPU AMD, di sini seperti pada gambar, bentuk atau tampilan dari BIOS bisa berbeda. Ada yang menggunakan klik BIOS, ada yang menggunakan keyboard. Yang penting, kalian cari khusus untuk AMD, yaitu SVM, Secure Virtual Machine. Seperti pada gambar, semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Seperti sebelumnya, fitur VT ada di CPU. Seperti pada gambar, kalian cari pada pengaturan CPU dan temukan SVM untuk CPU AMD. SPM mode, kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Yang berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS standar dan BIOS Click. Yang pertama di sini, jika kalian menggunakan BIOS standar, kalian cari pada bagian CPU, Advanced Processor, Configuration, sampai kalian menemukan tulisan Intel Virtual Technology atau Virtualization Technology. Kalian ubah dari Disable menjadi Enable, seperti pada gambar. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Kalian juga bisa melihat, pada BIOS Click, kalian temukan pengaturan Intel Virtualization Technology. Dan kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Ingat, kalian cari pada pengaturan Advanced. Jika sudah, kalian keluar dan kalian pilih Save. Entah itu, kalian menggunakan CPU AMD ataupun Intel. Kalian keluar dari BIOS, jangan lupa di Save. Jika kalian sudah mengaktifkan VT pada BIOS, di sebelah kanan versi Knox Player, sudah tidak ada ikon pemberitahuan mengenai VT. Dan jika kalian pergi ke Setting, Formant Setting, di sini jumlah Core CPU bertambah menjadi 2. Jika kalian kliknya, seperti yang kalian kliknya, seperti yang kalian lihat, settingan Middle dan High memiliki jumlah Core CPU seperti pada Task Manager. Tentunya, kalian bisa melihat VT kalian aktif atau tidaknya dengan pergi kembali ke Performance CPU pada bagian bawah di sini. Virtualisasi kalian sudah aktif. Itu adalah cara mengaktifkan virtualisasi teknologi untuk aplikasi Knox Player. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar. Selamat menikmati. Selamat menikmati.